Ya, pemirsa tinggal menunggu hitungan jam saja. Masyarakat Indonesia akan disajikan pertandingan menegangkan antara tim Nas Indonesia versus Australia. Mengingat dalam pertemuan terakhir antara Indonesia versus Australia, skor Indonesia seakan tandas tak berbekas di libas serangan tim Soekers dengan skor 4-0. Melihat sejarah kurang sedap yang pernah terjadi, tentu pasukan Garuda tidak mau berdiam diri. Semangat memotivasi para pemain ini menjadi asa tersendiri bagi negeri. Lantas bagaimana prediksi pertandingan malam ini? Untuk membahas lebih dalam lagi, kita akan membahasnya lebih lanjut dengan purna tugas pelatih tim Nas, Niel Mezar yang telah hadir melalui sambungan Zoom dan juga orang tua dari Witten Sulaiman. Dari Palu nih, Bapak sudah bersiap nonton bareng ya Pak ya? Selamat sore, Bung Niel dan Pak Humaydi. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Ya, siap. Baik, mungkin saya akan terlebih dahulu ngobrol dengan Bang Niel dulu ya, Bung Niel. Siap. Oke, baik. Bung Niel, ini apa yang harus diperhatikan nih Bung Niel oleh Indonesia agar bisa menang melawan Australia? Apakah ini yang menjadi hal yang mungkin gitu ditorehkan pada malam nanti, Bung Niel? Ya, yang penting malam ini, ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, Indonesia melawan Australia. Buat saya sih, seluruh pemain tetap dalam kondisi yang tenang, percaya diri dan tidak takut menghadapi Australia karena Indonesia punya modal satu poin ketika tandang ke Arab Saudi dan bisa menahan tim yang pernah mengalahkan tim Piala Dunia, juara dunia ke Argentina. Dan itu modal buat kita untuk bisa memberikan kejutan atau memberikan peningatan kepada Australia bahwa Indonesia bukan seperti Indonesia yang di Piala Dunia yang dia kalahkan 4-0. Ini Indonesia baru, dengan materi pemainnya baru, dengan beberapa pemain diaspora yang sudah membuktikan ketika dia melawan Saudi Arabia, jadi Indonesia, Malaysia, apa namanya, Australia harus hati-hati malam ini. Dan mudah-mudahan pertandingan ini kita akan memetik kemenangan dan memberikan harapan besar buat masyarakat Indonesia bahwa Indonesia memang layak untuk berhitung di Piala Asia ini, di kualifikasi Piala Dunia ini untuk menetap langkah menuju Piala Dunia. Gitu, Mbak. Baik, Bung Niel. Ini selain lawan tangguh yang akan dihadapi Indonesia, wasit kontroversial Salman Falahi juga akan warnai laga nanti begitu kabarnya ya, Bung Niel. Apakah ini juga bisa dikatakan akan cukup berat bagi Indonesia, Bung Niel, terkait dengan ya track record terakhir gitu ya Indonesia melawan Australia, dilibas habis 4-0? Bagaimana ini, Bung? Ya, itu kan kata orang. Yang pentingan pemain Indonesia jangan memikirkan tentang wasit. Pemain Indonesia atau masyarakat Indonesia lah, jangan memikirkan apa yang dilakukan oleh wasit nanti. Yang pasti Indonesia bisa melakukan pertandingan seperti dia tampil melawan arapsudi di bawah pertama. Saya pikir sudah cukup. Apalagi nanti ada Justin Hapner yang terkena akumulasi kartu kuning dan bisa main. Dan saya pikir SDI sudah menyiapkan tim taktikal dan strategi bagaimana hari ini di GBK, di depan seluruh masyarakat Indonesia yang nonton dari divisi dan yang adit di GBK, memberikan dukungan penuh untuk tim Indonesia Indonesia. Dan ini kan kepercayaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan mental juara dan mental kemenangan ini akan mengalahkan segala-galanya. Walaupun itu wasitnya seperti apa, atau pemain Australia punya pengalaman internasional dan banyak pemain di Eropa, saya pikir Indonesia hari ini beda dengan sebelumnya. Gitu, Pak. Jadi nggak usah dipikirkan apa itu wasit. Akan berbuat curang atau wasit begini atau wasit begitu. Saya pikir nggak perlu dipikirkan oleh pemain Indonesia. Yang penting main, fokus, musungguh bagaimana mengalahkan Australia untuk malam ini sehingga kita punya peluang yang sangat luar biasa untuk bapak selanjutnya. Baik, Mung Niel. Jadi kita harapkan dan juga doakan semoga tim Indonesia tetap fokus untuk meraih kemenangan tentunya dan mengukir sejarah baru malam nanti ya, Bung Niel. Nah, di atas kertas nih, Bung Niel. Ini Australia kan jauh lebih unggul. Tapi kita tidak ada yang... Tidak mungkin ya, karena kan bola itu bundar. Jadi celah mana yang paling mungkin bisa antarkan Indonesia? Kalahkan Australia. Menurut Bung Niel, seperti apa nih? Ya, Indonesia dibandingkan Australia secara, apa namanya, secara peringkat jauh beda. Kita kan 133, dia kalau usaha 33. Jadi sejatuhnya bedanya 100. Tapi kita berbeda dengan tim Sian sebelumnya. Yang ketika mengalahkan, mereka mengalahkan kita di Malaysia 440 beda. Dulu tidak ada Jai, Bang Jai yang main di Italia. Tidak ada penama top high. Dan tidak ada Martin Pes yang main di Dallas bersama Messi. Jadi ini beda. Jadi ini yang membuat Malaysia mungkin malam. Australia bingung dia. Dia ada ketakutan menghadapi Indonesia. Dia ketika dia training aja untuk latihan di GBK, dia tertutup. Ada ketakutan. Mudah-mudahan ketakutan ini memang terjadi dan kita bisa menang-menang. Tandingan. Jadi tidak perlu takutkan. Celahnya adalah bagaimana membuatkan mental daripada Australia yang sudah down setelah dia kalah melawan Bahrain 1-0. Dan ini harus kita memanfaatkan. PD kita lebih bagus, mungkin PD dia maki kurang bagus. Sudah, kita main sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Dan dukungan masyarakat Indonesia. Doa seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan malam ini kita menang, Bang. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Ya, baik. Bung Niel, terima kasih. Saya akan beralih untuk... Saya ingin sekali berkomunikasi ini dengan Pak Humaydi, Pak. Iya. Pak Humaydi, sejauh ini persiapan juga dilakukan oleh keluarga tentunya nih, Pak. Dari keluarga Witan sendiri. Sejauh ini bagaimana persiapan yang akan Bapak lakukan tentunya di sana bersama keluarga, Pak? Iya, persiapan kami di Pak Halus ini, yaitu sekitar malam, insya Allah, mengadakan nonton bareng. Nonton bareng ya, Pak. Keluarga sudah pada kumpul sekarang, Pak? Untuk saat ini belum. Mungkin nanti setengah jam lagi, kalau mau main baru banyak yang kumpul. Nah, selain nonton bareng nih, Pak, dukungan dan support keluarga sendiri untuk Witan tentunya dalam menghadapi kualifikasi malam ini, ada bentuk support lain kah, Pak, yang diberikan keluarga sendiri atau dari orang tuanya khususnya, Bapak? Iya, saya dari orang tuanya Witan Suleman dan keluarga yang ada di Palu selalu menduatkan, insya Allah, Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan setelah malam ini. Amin. Baik, Bapak, apakah Bapak dan keluarga juga sudah menyiapkan yel-yel tersendiri untuk nantinya menonton bareng gitu pertandingan Witan dengan Timnas Garuda? Iya, kalau yel-yelnya sih belum disiapkan, tapi insya Allah nanti ada itu. Baik, Bapak. Kalau untuk optimisnya sendiri nih, Pak, sejauh mana Bapak dan juga keluarga optimis akan kemenangan Witan dan juga Timnas Indonesia atau Garuda pada malam hari ini? Insya Allah, Timnas Indonesia nanti ini meraih 3 poin. 3 poin ya, Pak, ya? Iya, insya Allah. Baik, Pak. Nanti yang akan hadir rencananya siapa saja nih, Pak, pada Nobar nanti malam? Kemungkinan keluarga yang tersendiri memang, dan mungkin banyak yang hadir di sini. Biasanya kalau Nobar di sini, ratusan orang hadir di rumah. Baik, Pak Humaydi, ini kan lokasinya sendiri itu di rumah Bapak atau memang disediakan lokasi khusus gitu, Pak, di area dekat rumah atau seperti apa, Pak, untuk teknisnya? Kalau di rumah, nontonnya di, ini kan di rumah itu di depannya jalan dan raja, jadi di jalan bisa ditutup. Oh, gitu. Jadi, kami sudah konfirmasi dengan kelurahan, jadi jalan ditutup. Baik, jadi sudah diakomodir dengan sediaman apa sekedeminya yang baik ya, Pak, ya? Untuk Nobar, nonton bareng, support untuk Witan dan juga Timnas Garuda nanti malam. Baik, Bapak, semoga harapannya tadi 3-0 ya, Pak, untuk Timnas bisa tercapai. Kita doakan bersama Witan dan juga Timnas Garuda malam ini. Baik, Bung Wil, saya kembali ke Bung Wil nih. Gimana tanggapannya, Bung Wil, untuk terkait dengan poin 3-0 seperti apa, Bung Wil? Maksud, Bapak, mungkin 3 poin. 3 poin itu. 3 poin. Oh, 3 poin. Kalau kita memenang pertandingkan, kan kita menang itu 3 poin. Kalau kita draw, 1 poin. Jadi, menurut saya sesuai dengan Bapaknya Witan Sleman, kita berharap Indonesia hari malam ini bisa mendapatkan kemenangan dan mendapatkan 3 poin, sehingga untuk melangkah ke pembak selanjutnya bisa lebih aman. Dan itu, peluang itu sudah ada. Sesuai dengan harapan kita semua, harapan Bapak Witan Sleman dan harapan seluruh masyarakat Indonesia yang ada menonton bareng nanti malam, ya saya yakin sih, ini beda loh. Dan mudah-mudahan, keyakinan ini juga keyakinan pemain Timnas. Yang malam ini yang baik, yang ditonton oleh ribuan supporter yang hadir di GDK, informasinya kan sudah full ini. Kartiknya sudah habis. Mudah-mudahan doa mereka akan memberikan berkah dan alamat buat bangsa Indonesia malam ini. Itu, Mbak. Baik, semoga Timnas kita pintar-pintar melihat peluang gitu ya, Bung Niel ya. Bung Niel, ini kan terkait, informasinya nih, Australia menambah penyerang baru untuk laga ini. Ada John Arendelle, nah ini mengganti Cushini, striker andalan kartu merah. Nah, tanggapan Bung Niel sendiri seperti apa nih? Ya, pastilah. Australia pasti akan mencari yang terbaik, dari yang baik. Apalagi, itu kan, Mbak, 18 orang, 18 orang itu kan pemainnya main di Eropa. Beda dengan pemain Arab Saudi yang hanya 2-3 orang yang main di Eropa. Ini pemain pengelaman semua, punya eksperien yang luar biasa dibanding pemain Indonesia. Tapi kan, ini sepak bola ini kan tidak bisa diprediksi. Walaupun dia menambah kekuatan timnya dengan pemain yang diandalkan, tapi yang pasti Indonesia ini lagi diperhitungkan. Dan pemain yang dihadapi Australia malam ini berbeda dengan ketika Indonesia kalah 4-0 sebelumnya di PLA Asia. Jadi, ini benar-benar pertarungan hidup matinya Indonesia atau pelatih ST sama pelatih Australia. Bagaimana mereka meracik strategi dan taktikal untuk bisa saling mengalahkan. Dan peluang Indonesia lebih besar. Ini walaupun secara pingkat, kita jauh berbeda. Ya, contohnya saja Arab Saudi, ketika pingkat kita lebih jauh daripada Arab Saudi, tapi kita bisa menahan mereka di Arab dengan satu-satu dan bahkan mancini kebingungan. Apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan Indonesia? Jadi, apapun yang dilakukan Australia, tim pelatihnya malam ini dengan menatangkan beberapa tambahan pemain, saya pikir itu tidak perlu dipikirkan. Itu urusannya STI, mudah-mudahan STI sudah meracik strategi. Bagaimana mengalahkan Australia malam ini dan memberikan kebahagiaan buat seluruh masyarakat Indonesia. Gitu, Pak? Ya, Bung Niel. Ini kan bisa dikatakan bahwa Indonesia mendapat kekuatan gitu ya, Bung Niel. Dan seperti yang tadi Bung Niel disatakan, sampaikan bahwa harusnya peluang Indonesia lebih besar. Terlebih ini dengan kehadiran Justin Hamner, di mana dia akan kembali, kemungkinan akan menjadi starter bersama dengan Jay dan juga Rizky Rido. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Niel? Iya, itu pasti. Karena Justin kan salah satu palang pintu atau center back di belakang. Justin, Jay, sama Rico kan sebelumnya sudah main di Piala Kualifikasi Prolimpiade kemarin kan. Dan ini kekuatan yang sangat luar biasa di belakang. Ditambah Tom Hay di depan, ada Nathan Joe, ada Ferdon, dan di belakang juga sangat luar biasa. Pertahanan kita ada Martin Pais. Jadi ketenangan pemain Indonesia ini sangat luar biasa. Deket tangan dengan keeper yang punya experience yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan perpaduan ini dan hadirnya Justin Hamner bisa memperkuat dan mengkokokan pertahanan Indonesia. Sehingga striker Australia yang bagaimanapun dia punya experience bisa ditandang dengan bagus. Begitu, Mbak. Ya, Bung Niel, berkumpulnya Eliano dan Hilgers bersama dengan tim Nas ini menghasilkan kabar pelatih Shintayong sedang mencari amunisi begitu ya. Tambahan untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Ya, bagaimana ini, Mbak Niel? Ya, ini kan pertarungan ST di pelatihan di internasional. ST pernah membawa keresatan di Piala Dunia dan pernah mengalahkan Jermat 2-0. Jadi, ST mungkin tahu nih, kompetensi seluruh pemainan ini seperti apa. Kompetensi tim Indonesia ini di arena internasional seperti apa. Dengan evolusi dan dengan taktikal secara utuh, baik itu se-tim secara individual dan tim, mungkin ST membutuhkan beberapa orang pemain yang harus dia cari untuk di belakang, di tengah, dan di depan. Nah, baru dapat dua, mungkin ST akan mencari striker yang bisa menampingi Rafael Stubb di depan, nah, pikiran dia nanti. Tapi dengan kehadiran dua ini sudah memberikan kekuatan bertambah bagus dan kekuatan tim ini lebih kokoh nampaknya. Dan itu lebih nyaman buat seluruh pemain untuk bermain dengan beberapa pemain yang punya kualitas yang sangat bagus. Apalagi mereka nanti bermain di Eropa semua. Gitu, Mbak. Baik, Bu Niel. Terima kasih. Saya mau bertanya lagi dengan Bapak Humaydi, Pak. Iya, iya. Iya, baik Bapak-Bapak. Setelah ke orang tua Witan sendiri ini, apakah ada motivasi khusus begitu, Pak, yang disampaikan kepada Witan dari Bapak atau pihak keluarga untuk menambah semangat Witan? Iya, tadi juga Witan sempat melepon jam 3 waktu paling. Dia minta dua hari setiap dari tiga orang tuanya. Semoga dia tetap diberikan kesehatan dan diberikan kemenangan nanti waktu main. Dan saya sebagai orang tuanya selalu mendukung supaya tim Nasional Indonesia ini bisa menangkan pertandingan pada malam hari nanti. Baik, Pak. Kalau menurut ceritanya Witan sendiri ini, Pak, apa tantangan terbesar dari Witan, Pak? Sejauh ini yang dia ceritakan kepada Bapak. Kalau menurut dia tadi, istilahnya cuma tiada tantangan, istilahnya pelatihan sudah cukup bagus, dia bilang. Jadi insya Allah, dia bisa main yang bagus nanti dan insya Allah bisa menangkan pertandingan. Baik, Bapak Humaydi, terima kasih. Kita doakan bersama sekali lagi, Pemirsa dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Semoga pertandingan bisa berjalan lancar nanti malam dan sesuai prediksi kita dan harapan kita bersama ya. Nah, kalau untuk Bung Nil sendiri, saya penasaran dari tadi belum menanya nih. Bung, kalau menurut Bung Nil nih, berapa prediksi skornya nih untuk kualifikasi nanti malam? Ini memang susah juga, tapi saya pikir kalau 1-0 cukup lah untuk kita menang malam ini. 1-0 cukup ya? Mudah-mudahan, iya cukup lah. Karena 3 poin itu, 1-0, 2-0 kan dapat 3 poin. Ya, mudah-mudahan lah kita berdoa dan harapan kita, ini sangat besar Mbak, ekspertasi bangsa dan masyarakat Indonesia dengan sepak bola ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan nih, malam ini kan memberikan keberingan tim nasional Indonesia buat seluruh masyarakat Indonesia. Titip salam buat seluruh pemain, baik. Dan jangan pernah kenal lalah untuk berjuang untuk Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya Bung Nil, dan juga Pak Humaidi atas sore hari ini. Semoga kita harapkan bersama ya, tim nasional Indonesia bisa berlagak dengan maksimal nanti malam dan tentunya meraih kemenangan sesuai dengan harapan kita bersama. The power of doa ya Pak, jangan lupa ya Pak. Baik, terima kasih Bung Nil sekali lagi, selamat sore Pak Humaidi, selamat sore dari Palu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.